Teman motion, dua jemaah haji asal Sulawesi Utara meninggal dunia pada pekan pertama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara menginformasikan, dua jemaah haji yang meninggal dunia adalah Eneng Paputungan berusia 57 tahun asal lola Kabupaten Bolang Mongondo dan Agil Sahilatua usia 60 tahun asal Kota Bitung. Mereka tergabung dalam Kloter 16 dan Kloter 18 yang berangkat dari Embarkasi Balikpapan. Almarhum Eneng Paputungan meninggal dunia pada Senin pekan lalu. Sedangkan Almarhum Agil Sahilatua meninggal dunia selang sehari kemudian, jenazah kedua jemaah haji asal Sulawesi Utara ini telah dimakamkan di Tanah Suci Arab Saudi. Kanwil Kemenak Sulawesi Utara juga menyebut, Para jemaah haji Sulawesi Utara saat ini secara umum berada dalam kondisi sehat. Meski ada sebagian yang sakit ringan, tim kesehatan haji Kemenak Sulawesi Utara terus memantau kondisi kesehatan mereka dengan melakukan visitasi rutin. Atau berdasarkan laporan yang kami terima dari petugas Kloter 16, ada seorang jemaah yang telah meninggal dunia, Eneng-Eneng Paputungan, dan kemudian pada Kloter 18, juga satu telah meninggal, dan kedua yang meninggal tadi dimakamkan di Makkah, di Kemala di sekitarnya. Terima kasih telah menonton!